Intro Kembali lagi di Insert Pagi Pemirsa Ini ada kabar dari Titi Kamal Yang katanya sudah bersiap-siap ingin berlibur Untuk akhir tahun ini Dia ingin jalan-jalan ke New Zealand Nah katanya ini kan mau jalan bareng sama keluarga Tapi kan Titi Kamal ini punya aktivitas baru nih Rutin setiap pagi berolahraga Termasuk mengajarkan Juna Untuk berolahraga Kira-kira olahraganya apa sih Langsung kita tanya ini dia berita dari Titi Kamal Saat mengawali hari di pagi hari Artis cantik Titi Kamal Ternyata memiliki kebiasaan yang rutin dilakukan Istri Christian Sugiono ini Mengaku rajin berolahraga di rumahnya Seperti melakukan treadmill atau melakukan senam yoga Sementara itu untuk mengajarkan Anaknya Juna akan arti penting olahraga Titi pun selalu mengajak Buah hati kesayangannya untuk ikut berolahraga Kegiatan menyehatkan ini sedapat mungkin Titi Lakoni 3 hari dalam 1 pekan Namun bagi Titi Serutin apapun berolahraga Semua itu tak akan bermanfaat Jika tidak dibarengi dengan pengaturan pola makan Serta istirahat yang baik dan benar Kita Juna juga jam 6 pagi juga udah bangun Terus udah beraktifitas juga Juga segar juga sih pagi-pagi Iya sangat menikmati yang pasti Cuma memang kalau kemarin-kemarin ini Kebanyakan memang treadmill di rumah Atau muay thai Kan bahaya gak boleh masih kecil Jadi paling dia disebelah ikut lari-larian Atau apa Atau gak ada alat yang emang aman sih Buat anak kecil sih Dia ikut olahraga, ikut keringetan juga Jadi emang kadang kalau kayak aku yoga Atau apa dia ngikutin gayanya Seminggu itu disempatkan harusnya 3 kali Kalau sesering mungkin Kadang tiap hari kalau lagi rajin Gak cuma dari olahraganya Tapi makanan juga yang terjaga gitu ya Dikurangin gorengannya Banyakan di rebusan-rebusan panggang Terus tidurnya juga teratur Jam 10 maksimal banget udah harus tidur Terus ya gitulah olahraga Oh iya Juna tuh dari bayi udah aku kasih nasi merah Dari kecil makannya Jadi kadang dia kombin Dia kadang mau nasi merah Ya kadang nasi putih juga Terus roti gandum juga Buah-buahan juga Dia jus Sayur gitu Selain berolahraga secara rutin Titi juga termasuk artis yang gemar Melakukan perjalanan liburan bersama anak serta suami Dan jika tak ada aral melintang Pada penutupan tahun mendatang Titi berencana akan berlibur ke Jujelan Negara yang dikenal memiliki cukup banyak destinasi wisata mengagumkan Ada sih rencananya insya Allah kalau lancar mau ke New Zealand Belum Belum baru sekarang Enggak pengen ngajak mama aja Terus ya Apa ya mungkin Dalam rangka Menjelang Juna 3 tahun kali ya Gitu aja sih Enggak juga sih sebenarnya Menuju menuju 3 tahun Soalnya bukan di tanggal itu Masih nanti sih Oktober Nanti ya kalau jadi Iya bisa dibilang begitu sih Apa ya Emang Gimana ya kita emang Setiap Setahun memang harus ada Kayak jalan-jalan Baik itu melakukan aktivitas olahraga di pagi hari Maupun jalan-jalan liburan Bagi Titi kedua kegiatan itu tak lain dan tak bukan ia tunjukkan untuk memenuhi kebutuhan kebersamaan dengan keluarga Artinya Titi sangat memperhatikan quality time bersama suami, anak, serta anggota keluarganya Karena quality time itu sangat terharga Untuk pertama untuk bonding sama suami, sama anak, keluarga, satu kesatuan Supaya bisa terus terjaga quality timenya Terus kalau misalnya emang liburan jadi lebih relax Jadi lebih sehat yang pasti ya Gitu sih Karena kan kalau misalnya udah segar pikiran jadi lebih sehat gitu Gak mumet gitu Iya gak tau sih Kalau itu sih emang konsep keluarga kita ya Cuma aku gak tau kalau itu ternyata bisa istilahnya jadi salah satu tips untuk harmonis atau gimana gitu Kalau harmonis kan semua hal ya Jadi komunikasi gitu Semuanya kepercayaan Aduh seru banget ini keluarga dari Titi Kamal ya Itu tadi olahraganya katanya penting sehat Sudah diajarkan juga kepada anaknya Jadi menularkan hal-hal positif kepada keluarga Dan kalau untuk urusan liburan sudah dipersiapkan Sembingan rupa bagus Bahkan saya biasanya sih menyiapkan liburan dari setahun sebelumnya Jadi nabung intinya Udah ngumpulin Mudah-mudahan jadi tips untuk pemirsa di rumah juga ya Setelah ini pemirsa ada kabar dari Melanie Ricardo Yang memperingati hari kanker internasional bersama anak-anak yang sakit kanker Tapi berita selangkapnya sesaat lagi tetap di Inset Pagi Terima kasih Anda masih menyaksikan di Sert Pagi Pemirsa Berikut ini ada kabar dari Melanie Ricardo dan juga keluarga Tyson Lynch Baby Courage dan juga kakaknya Chloe Nah katanya mereka ini memperingati hari kanker sedunia Nah Melanie ini mengajarkan kepada Chloe Anaknya tercinta untuk peduli kepada sesama Untuk berbagi dan menumbuhkan rasa sosial Langsung kita lihat ini dia keluarga dari Melanie Ricardo Bulan September adalah bulan yang terbilang spesial bagi anak-anak penderita kanker Karena bulan September telah didedikasikan untuk anak-anak tersebut Sebagai bulan peduli kanker anak internasional Untuk itu Di bulan September ini di seluruh penjuru dunia Banyak masyarakat yang beramai-ramai menunjukkan kepeduliannya pada anak-anak penderita kanker Tak terkecuali presenter Melanie Ricardo Yang kemarin terlihat mengajak suami serta putri sulungnya Chloe Untuk berkunjung dan sharing dengan anak-anak penderita kanker Di sebuah rumah singgah yang berada di kawasan Jakarta Barat Maka seperti inilah suasana hangat interaksi Melanie sekeluarga dengan anak-anak penderita kanker Sebulan September ini adalah awareness mengenai kanker anak sedunia Bukan cuma di Indonesia tapi sedunia gitu Tujuannya sama ya Yang penting membantu adik-adik yang sudah berjuang melawan kanker Karena kanker ini kan bukan penyakit flu yang kita berobat sekali selesai Ini kan ibaratnya banyak yang udah bertahun-tahun gitu ya Tetap kita berusaha walaupun kita gak bisa mengangkat beban mereka secara langsung Yang paling kita bantu apa sih? Bantu dana sedikit Gak ada artinya lah Orang sakit kanker kan terus-menerus pengobatannya gitu Malingkah bikin mereka lebih happy gitu Ketemu sama orang-orang yang mungkin mereka lihat di televisi gitu Punya keperhatian sama mereka gitu Yang rezekinya pasti berusaha untuk bantu lah buat mereka gitu Pasti ya ya rezeki kita kan ibaratnya dari kita menabur juga ke anak-anak ini gitu Aku selalu percaya seperti itu gitu Keputusan Melani Ricardo mengajak serta keluarga terutama buah hatinya Chloe Untuk ikut berkunjung ke rumah singgah tersebut Memang bukan hanya sekedar dalam rangka memperingati bulan peduli kanker anak internasional Melainkan juga sengaja ia lakukan demi menanamkan rasa kepedulian pada putrinya tersebut sejak dini Agar Chloe tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa peduli tinggi terhadap sesama Seperti ini kan Chloe udah lebih ngerti sekarang udah almost 5 years Jadi aku bawa kesini Chloe udah bisa ngerti kayak Dia udah tau ini sakit kanker mami gitu Iya gitu terus kasihan ya mami Iya makanya kita harus doain kak Kalau kita gak bisa nolongnya macam-macam harus doain Terus misalnya kadang-kadang namanya bocah ya Misalnya ngeliat gitu yang berbeda gitu Dia ngeliatin aku lalu bilang gak boleh diliatin gitu Pokoknya anggap biasa aja sama seperti kita Setelah kita nanti sama-sama kumpul kita harus doain dia kak Jadi kita aja dengan apa ya dengan hal yang kecil-kecil dengan bolanya anak kecil gitu Kunjungan Melanie ke rumah singgah tersebut memang bukan merupakan kali pertama wanita berusia 35 tahun tersebut melakukan aksi sosial Sebelumnya Melanie pun seringkali diketahui berkunjung untuk berbagi ataupun sekedar menghibur anak-anak penderita kanker Kegiatan ini memang sengaja ia jadikan sebagai sebuah rutinitas bagi dirinya dan keluarga Karena sepulang dari melakukan aksi sosialnya tersebut Melanie mengaku bukan hanya rasa bahagia dan puas karena telah berhasil menghibur anak-anak penderita kanker yang ia dapatkan Melainkan juga berbagi pelajaran berharga bagi dirinya dan keluarga Aku sebenarnya sih udah bertahu udah lumayan lama ya sama Yesen Anyu ya udah bergandengan tangan kan tulisannya hand in hand saling membantu gitu Karena kebetulan banyak saudara-saudaraku juga yang penderita kanker kan Salah itu adalah sekukuku yang meninggal dalam kondisi yang aduh pokoknya sedih lah gitu ya Seumur aku juga pada dari kecil sama-sama terus udah gitu dia kena kanker tulang 5 tahun berjuang sampai akhirnya ya dikandung Tuhan gitu Jadi terus opungku juga meninggal sakit kanker jadi memang ada kepedulian dan ini menjadi apa ya Menjadi satu bentuk perhatian juga gitu sama mereka adik-adik ini gitu Seperti yang aku bilang ini tuh kalau datang kesini bukan cuma menghibur mereka tapi recharge-nya kita juga mbak Recharge iman kita juga supaya lebih kuat lagi dalam Tuhan Banyak bersyukur, banyak tantangan, masalah kecil-kecil gak gampang menyerah dalam hidup Karena hidup gak akan lebih gampang gitu pas hidup akan banyak kesulitan, banyak tantangan Tapi dengan melihat mereka lihat dong ada yang lagi udah mengukak apa segala macam Mereka masih punya speed bisa ketawa segala macam Apa sih tantangan hidup gitu kayaknya cuma seujung kuku Kita juga kalau gue pikir-pikir kalau kita di posisi mereka belum itu kita bisa sekuat mereka kan gitu Jadi ya membantu mereka untuk bisa lebih kuat terutama mama-mamahnya Karena kan mereka adalah tonggak utamanya Kalau mereka udah drop, mereka sakit, mereka udah gak semangat Mereka gak bisa support anak-anaknya dalam menghadapi kemoterapi, radiasi kayak gitu Beberapa kali melakukan kunjungan ke rumah singgah Melanie pun tak membantah jika dirinya sempat dilantai ketakutan Jika saja dirinya ataupun salah satu anggota keluarganya didera penyakit kanker layaknya anak-anak yang ia temui tersebut Untuk itu pertemuan Melanie dengan anak-anak penderita kanker ini pun Diakui juga menjadi pemicu semangat bagi dirinya dan keluarga Untuk terus menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat Hatir, hatir banget apa-apa MSG Tapi sebenarnya dibilang makanan di pinggir jalan MSG Sekarang kita makan di restoran juga pulang aus mulu Itu kan salah satu tendensi dikasih penyedap sangat banyak Jadi gak pengaruh sih karena makan di restoran mahal pun MSG juga banyak mas gitu Karena masing-masing kan pengen supaya orang bisa repeat order balik lagi gitu kan Jadi dikasih penyedap macem-macem Aku sih sama Tyson selalu makan sehat Olahraga juga walaupun misalnya sekarang ini puji Tuhan lagi dapat stripping lagi Tapi tetap sebisa mungkin kalau pas lagi kayak ini lagi off Tetap olahraga juga gitu Ya itu maksudnya yang berusaha tetap kita jalani kita jaga Kalau hidup sehat selalu ya Dad Hidup sehat selalu Tapi kan tadi seperti dokter bilang Dokter Eddie bilang gak ada kocokan rumusan yang pasti Bahwa kita hidup sehat berarti kita bisa lepas dari kanker Semuanya itu Tuhan ibaratnya ya Kalau Tuhan udah berkandang gak ada yang bisa mencegah Cuma tetap aja sih maksudnya kita juga harus menjaga menjadi bagian kita Hidup sehat, ya maksudnya gak ngolong, olahraga, menjauhi stres Tapi tetap hal-hal yang kita gak bisa kontrol kita serahin sama Tuhan dengan doa gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!